Musik Gak usah pikirin namanya kita manusia pasti ada kekurangannya Apalagi kita punya anak yang harus biaya sekolah juga Dan sehari-hari itu ya bagaimana caranya kita menyukupi diri Dan dimana caranya juga kita bersyukur dengan suami yang kerja sendiri Ya dimana caranya untuk kita mencukupkan dengan gaji yang ada Apa yang ada ya kita nikmati Musik Setiap penghasilan apa yang kita dapat ya awalnya ya kita syukurin aja Segala sesuatu kalau kita awalin dengan rasa terima kasih Bersyukur ya mau dapat hasilnya seberapa ya Kita berusaha untuk bisa mengelola dan bisa mencukupi dalam satu bulan itu Soalnya nyari kerjaan sekarang untuk tetap baik kita juga susah benar Karena posisi mungkin perusahaan-perusahaan sekarang kan nyari yang lebih muda Terus ada ijasa Sedangkan saya kan gak ada ijasa Pengalaman banyak tapi gak ada apa gitu kan Gak ada yang bisa untuk diandalkan Keluarga itu yang paling penting Satu apapun itu keadaan kita Kalau kita bawa dengan bersyukur ya Kita nikmati berkat seadanya juga nikmat aja sih kalau menurut saya Karena keadaan kita masih banyak di luar sana yang mungkin lebih trop dari kita Tapi bagaimana kita syukuri sih sebenarnya apapun yang kita gak ada Gak mungkin kita umpar kayak orang lain ya Nikmati aja yang penting gak mungkin Tuhan biarkan kita hidup kekurangan yang lebih Saya sempat ngalamin hal seperti itu Tapi saya yakin ketika Tuhan masih pencobaan Tuhan tidak melalui kekuatan saya Benar-benar manusia gitu ya Saya gak punya minyak goreng Minyak goreng dan beras Untuk masak Itu masih Saya bilang sama Tuhan Saya nangis Waktu saya benar-benar nangis Saya ngeliat mama Saya itu uangnya Saya ada uang Tapi itu untuk beli obat mama Saya bilang saya harus nunggu suami saya pulau Saya baru bisa beli sempak Keperluan sehari-hari Saya bilang aduh Tuhan Tuhan gak mau Saya punya uang segini Tuhan Uang ini untuk beli obat mama Saya bilang begitu Saya lebih pentingin obat mama daripada perut saya gitu kan Tapi Di saat saya berseru sama Tuhan Tiba-tiba Ada seseorang Bapak-bapak datang ke rumah saya Dia bilang Ini rumahnya ibu bawa ya Iya pak Bapak dari mana Ini saya mau ngasih sembangkok Disitu saya benar-benar nangis Tuhan tuh benar Wah luar biasa banget gitu Di saat kita benar-benar Udah ini Tuhan siapkan gitu loh Tanpa saya harus nunggu suami saya pulau malam Luar biasa Tolongan Tuhan Tapi dan begini Senang banget Besyukur Alhamdulillah Senang banget Tuhan ya Saya sampai pengkerja Jadi Alhamdulillah Sembahku Apalagi dengan Kemarin dengan Teman kabari Bahwa dari sini ada Membagiankan Sembako gitu kan Sempat saya bertanya juga Apa mungkin bisa Karena kita kan beribadahnya Di gereja ini Itu gak Gak apa-apa Dan satu sisi bersyukur sekali Maksudnya dapat Berkat rezeki yang Tuhan Kasih lewat Orang-orang Seiman Lewat-lewat Sekitar kita Dan itu gak kebetulan Itu Tuhan yang mungkin Kirimkan itu Berkat itu Tuhan juga yang kirimkan Orang-orang itu Yang untuk Kasih tahu kita Ada rezeki Ada berkat lewat ini Dan harus Disyukurin Dan luar biasa Tuhan bisa kasih Berkatnya lewat Siapapun itu Setulis hati kami Mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang sampai saat ini Masih terus Men-support program Peduli Sama Hingga kami dapat Membantu masyarakat Dan membutuhkan Dan bagi Bapak Ibu Yang ingin terus Men-support program Peduli Sama Dapat mengirimkannya Bagi nomor rekening Di bawah ini Setulis hati kami Mengucapkan terima kasih Live a better life